hewan yang satu ini kadang sering dibunuh karena salah faham karena bentuk dan wajahnya yang mirip kalajengking sehingga dianggap berbahaya perlu kita mengenalnya lebih jauh lagi pribahasa mengatakan tidak kenal maka tidak sayang bener gak sih lalu kenapa mereka menyakiti hewan ini padahalkan dia tidak menyakiti kita justru yang bisa menyakiti kita adalah orang yang kita sayangi jika anda suka dengan pembahasan di channel ini boleh subscribe atau jika mau mendonasikan melalui Siberia link ada di bio video ini kami akan menyebutkan siapa saja yang mendonasikannya terima kasih hewan ini adalah ketonggeng yang merupakan serangga yang termasuk ke dalam bangsa teliponida yang tidak terlalu berbahaya namun memiliki bau menyengat seperti cuka yang ukurannya bisa mencapai 5 cm ketonggeng merupakan jenis serangga yang tubuhnya mirip seperti kalajengking semua ketonggeng termasuk ke dalam bangsa teliponida sebelumnya ordo ini digabung bersama siumida berbentuk ordo uropigi dalam bahasa Inggris hewan ini disebut whip scorpions atau kalajengking cambuk ketonggeng memiliki senjata bertahan atau menyerang yaitu dengan menyemprotkan cairan asam yang berbau seperti cuka tidak terlalu berbahaya untuk manusia sih tapi kalian harus berhati-hati jangan sampai semburannya mengenai mata jika terkena mata maka akan menyebabkan iritasi sebaiknya jika terkena mata langsung kalian bilas bagi beberapa orang yang memiliki kulit sensitif maka akan terasa langsung iritasi di kulit yang terkena cairan asam tersebut seperti memerah hewan noctural atau aktif di malam hari ini sering dianggap berbahaya karena tampilannya yang cukup seram membuat manusia yang melihatnya secara refleks akan membunuhnya tapi sebenarnya hewan ini bermanfaat bagi manusia sebagai kontrol lama kecoa dirumah karena ketonggeng masuk dalam pemangsa kecoa juga jangkrik ketonggeng ini tidak seperti kalajengking yang kita tahu ketonggeng memiliki ekor seperti cambuk yang agak kaku alih-alih sengat sepasang kaki depannya beralih fungsi sebagai indera perabah berupa sungut atau antena sehingga ketonggeng berjalan hanya dengan menggunakan tiga pasang atau enam kakinya saja binatang ini tidak berbisa dan juga tidak bisa menggigit seperti kalajengking hanya bisa mencapit meskipun bila terkena cairanya yang berbau asam menyengat dapat menyebabkan kulit terasa gatel dan bila parah bahkan bisa menimbulkan rasa panas seperti luka bakar namun bagi manusia tidak berbahaya sama sekali dimanakah habitat ketonggeng sebenarnya serangga satu ini sebenarnya mudah ditemukan di daerah tropis dan subtropis ketonggeng suka untuk tinggal di tempat yang gelap lembab jadi mereka menggalih lubang bawah tanah ketonggeng juga dapat kamu temukan di bawah batu dalam kayu busuk dan puing-puing di alam liar ketonggeng sudah mulai terancam populasinya maka sebagian negara menjadikan hewan ini sebagai hewan peliharaan yang populer dan membudayakan serangga yang berbau asam ini agar terhindar dari kepunahan makanan utama ketonggeng pada umumnya adalah serangga kaki seribu kalajengking dan cacing ketonggeng sangat efektif dalam mengontrol populasi jangkrik dan kecoa jadi bila bertemu hewan ini jangan langsung dibunuh ya karena hewan ini hanya mencari makanan karena habitat di alam liar sudah semakin sempit dan rusak meski memiliki rupa yang menakutkan ketonggeng ternyata bisa bermanfaat bagi manusia ketonggeng sendiri adalah predator utama dari serangga kecoa itulah alasan kenapa ketonggeng bisa sangat bermanfaat untuk mengusir kecoa di rumah selain kecoa mereka juga memang sejangkrik di pekarangan rumah jadi jika ada ketonggeng di rumah berarti ada makanan ketonggeng di rumah anda selain itu ketonggeng masuk rumah juga bisa jadi karena habitat mereka terganggu mereka juga bisa masuk rumah ketika musim hujan atau panas seperti sering ditemukan di tempat gelap dan lembab jadi segera usir ketonggeng di sekitar rumah karena bisa mengganggu penghuni rumah terutama anak-anak selamat menikmati selamat menikmati